salam sang debaters berani bertanya berani ditanya jangan kerja kau hanya bertanya terus kawan-kawan kali ini saya membuat sebuah judul siapa pengganti mokoginta karena kita ketahui bahwa pendebat senior daripada muslim yang selalu mengaku kristologi sekarang sudah almarhum dan mungkin beliau dilapangkan kuburnya mungkin ya karena di dalam kepercayaan mereka ada permintaan agar lapang kuburnya saya gak tahu selapang apa tapi ketika orang menyaksikan kuburan itu ya satu kali dua gitu ya dilapangkannya dimana saya gak tahu apakah di dalam digali lagi biar lapang atau bagaimana sempit itu ya ditimbun tanah dan sesuai kepercayaan almarhum bahwa saat ini mungkin berada eh bahwa beliau akan masuk sorga dan akan mendapatkan jatah bidadari paling kecil dua dan ada juga tujuh puluh dua dan lain sebagainya dan apa jangan kalian bilang beliau tidak ke sorga menurut kepercayaan beliau beliau masuk sorga kita bisa apa ya kan sorga yang bagaimana ya sorga sesuai iman dia jangan kita atur-atur oh gak bisa di sorga kami bagi sorga kamu sorga dia kan tidak demikian ya dan ya kita doakan saja eh gak bisa lagi kita mendoakan dia karena kita kafir orang kafir tidak bisa mendoakan orang beriman dari sudut agama mereka ya bahkan kita mengucapkan salam pun seharusnya ada kata-kata apa gak usah dibalas bagaimana salam-salam tertentu ya jadi kawan-kawan ya kita izinkanlah saat ini Moko Ginta lagi sesuai ajaran mereka di alam kubur ada malekat nungkar nangkir ya ditanya nanti itu kan dia sukses menjawab percayaan malekat nungkar nangkir siapa namamu ya apa agamamu siapa Tuhanmu siapa nabimu abang kita subcimu kan adit ya buku-bukunya juga ada dan saya yakin Moko Ginta sudah membaca itu jauh-jauh hari artinya bocoran dari sorga sudah sampai ke Indonesia pun sampai ke seluruh dunia ada sampai ya dan memang aneh bahwa harusnya itu kan pertanyaan spesifik karena malekatlah yang menguji nanti eh yang tahu apa yang ditanyakannya tapi bisa bocor yang anehnya bocor itu siapa yang membocorkan apakah orang mati bisa membocorkan saya gak tahu ya itu sering kita lihat di kotba-kotba di ceramah-ceramah mengenai malekat nungkar nangkir itu ya ada lagi yang kalau kita lihat film-film sinetron mukanya hancur karena pukul ya ternyata dipulukul malekat dia di dalam kubur dan ada namanya siksa kubur ya di siksa dalam kubur ya saya gak tahu itulah cerita-cerita dari sana ya bagaimana dari dalam kubur bisa bercerita kepada orang yang hidup itu pun satu misteri tapi ya semoga mokoginta tidak seperti apa yang dicerita-ceritakan orang itu ya karena mokoginta sudah mengatakan saya akan ke sorga ya sudah kita ucapkan selamat selamat menempuh sorga ya kan berjalan menempuh sorga nah sekarang di dunia fana ini kawan kita sudah kehilangan mokoginta saya sebagai orang Kristen apakah merasa kehilangan-kehilangan karena tidak ada lagi kristologi akut ya kan karena tidak ada lagi orang yang menghujat Kristen sudah berkurang satu ya kan karena tidak ada lagi yang apalah ya yang suka ya itulah membahas kitab suci secara asal-asal asal-asal saya bilang ya nah kawan-kawan sekarang kita lihat siapakah pengganti mokoginta kalau menurut kriteria kalian kira-kira siapa ya kan saya mengambil rujukan kepada Geraha Mualap karena disanalah berkumpul para kristologi dan banyak itu video-video mereka ya kenapa saya katakan kristologi memang mereka tolologi ya bukan kristologi nah contoh pertama nanti kalian bisa menilai ya saya katakan yang namanya ini si iklan dulu kawan-kawannya yang saya namakan namanya Ustadz Kainama Kainama ini memiliki karakter sama seperti si mokoginta karakternya apa cara-cara bicaranya agak-agak diatur-atur agak-agak di mentel-mentelkan ya sudah itu tahu kalian di mentel-mentelkan itu bahas orang sini ya di mentel-mentelkanlah sesudah itu kita lihat dulu ya si Kainama ini nah ini kalian pasti sudah kenal ya Kainama ini salah seorang toko apa juga kristologi juga kalau dia nggak tolologi nggak akan masuk seperti ini ya oke kita tonton dulu apa katanya ya beginilah dia kalau berbicara dari orang-orang yang luar terbiasa sampai ada yang bilang begini Ustadz Kain salah padahal orang yang nelfon saya ini Ustadz dan dia lahir dalam keadaan Islam saya bukan-bukan tidak mau disalah-salahkan tapi saya saya memuji-muji Allah saya memuji-muji Allah Wallahi saya memuji-muji Allah nah ini kandidat yang pertama ya namanya Kainama kalau saya menggelari beliau ini banyak muslimin yang lahir dalam keadaan si bibir licin ya itu luar biasa kalau saya menggelari beliau ini bibir licin karena bibirnya itu terlalu licin kawannya memang hebat ya kawan memutar balikkan segalanya ya dan cara bicaranya ya sama dengan si Yahya Waloni eh Yahya Waloni Mokoginta agak halus tapi menusuk nah ya kan nah sekarang kalau kita cari lagi yang kedua ini menurut persis saya kawan-kawannya saya menjatuhkan pilihan kepada Edi Prayitno Edi Prayitno ini juga Edi Prayitno dia juga Murtadin ya nah memang harus begitu kayaknya kawan untuk menggali hal ini ya Edi Prayitno mana sih Edi Prayitno ini susah sekali mencari punya dia ni ya Edi Prayitno langsung aja dia ada moderator itu kalian mungkin dah kenal dia Edi Prayitno ya kalau kalian sudah kenal ya itulah Edi Prayitno atau langsung ke apanya saya saya Edi Edi ada kawan-kawannya nah ini Edi Prayitno kawan-kawan nah jadi dia membuat namanya Kristolologi bentengi umat cegah pemurtatan cocoklah namanya Tolologi kan mereka membentengi umatnya ya inilah dia yang namanya si apa Edi Prayitno kalau gereja hanya mengandalkan doktrin Trinitas itu mereka akan kesusahan untuk menjaring jiwa dengan kata lain mereka akan kesulitan menyebarkan agama Kristen ini dengan paham doktrin Trinitas nah kalau mereka hanya saja hanya saja kawan-kawan bahwa Edi Prayitno ini kayaknya jauh daripada kata mampuni seperti si Mokoginta ya yang mampuni itu memang masih si bibir licin kalau di Prayitno masih jauh karena orangnya masih slow dan masih perlu banyak belajar ya dan dia kurang pandai menipu secara terang-terangan atau belak-belakang gitu ya nah yang berikutnya adalah Sugi perlu kita perhitungkan juga Sugi Kristolologinya nah ini wah dah pakai mic baru dia lama aku tidak main ketempat si Sugi Kristolologinya ada pakai mic baru dia mantap juga Sugi Kristolologi bisa juga Tolologi ini berkembang seperti ini nah banyak saja Tolologi nah inilah Sugi Kristolologi kalau kalian mau lihat di mana dia ini sering bicara ya suka hatinya juga meskipun kita katakan abal-abal tetapi dia percaya diri percaya dirinya inilah yang sering saya samakan dengan Mokoginta ya ini dia wah ngeri sudah mic baru dia wah aku pakai lah mic baru ruanganku belum selesai ya kalau dah selesai aku pakai mic baru biar si Sugi Kristolologi ini ada kawannya lah ya si Nandar bala-bala juga sudah ya inilah Sugi Kristolologi memang dia Tolologi kita bisa apa ya tapi itulah kehebatan orang ini percaya dirinya itu yang perlu kita tiru kawannya kadang orang Kristen percaya dirinya kurang saya gak tahu di mana letak kesalahannya nah Sugi Kristolologi ini sebagai satu kandidat yang bisa saya berikan kepada Kia kalian ya yang kedua si Eric Mu'alaf Channel ini Mu'alaf Channel ya ini juga kandidat kawan dan dia cara tutur katanya halus lebih halus wah sudah pada pakai mic semua ya berarti aku yang baru ya oh begitulah kawan-kawannya gak apa-apa terima kasih kepada saudara seimanku yang telah sudi menyumbangkan aku mic sehingga aku tidak malu terhadap orang-orang ini ini ya nah ini namanya Eric Mu'alaf Channel dia juga keberaniannya boleh di kita acungi jempol ya dan dia ini juga sebagian daripada konspirasinya dia lah ya yang dibuat suka bilang ada jesuri keledah lah inilah itulah ya dan dia ini cocok menggantikan Mokoginta ya baru yang berikutnya mungkin sudah hilang ini kurang kedengaran aku lihat ya Mu'alaf Prince Mu'alaf Prince nah ini ini siapa namanya lupa pula aku kemana dia ingat aku kalau itu si siapa apa terbalik apa ini Sherik pokoknya Mu'alaf Prince lah ya nah ini Mu'alaf Prince memang patut juga kita kita berikan apresiasi kepada dia karena dia ini juga salah satu kristologi yang tolologinya akut juga ya nah cuma bedanya dengan Mokoginta Mokoginta kan jeleknya kebangatan ini satu lagi kawan ketika nanti Mokoginta dapat bidadari saya saya berpikir sekarang ini apakah bidadari itu mau digauli Mokoginta ya kan maaf ini ya kalau misalnya siapa ini siapa namanya si telor ini lah kita bilang ya melihat bidadari saya yakin bidadarinya mau karena dia memang ganteng ya ganteng lah kita bilang tapi kalau Mokoginta kawan maaf-maaf aja kawan ya saya bukan apa namanya itu bukan pada kepala itu ya tapi ya boleh kalian ujilah kalau kita di dunia maaf ya di dunia kita pacaran atau mau cari istri kalau pasangan kita jelek-jelek sekali misalnya kita tidak selera ya napsu pun tidak naik ada orang bilang kan burungku tak bisa terbang melihat kau sekalipun telanjang kan burung loyang aku bilang ya jadi bagaimana dengan Mokoginta kita tidak tahu ya apakah selera bidadari itu tidak tahu apakah mata bidadari dibutakan atau mereka melihat semua jadi ganteng gitu kan diterkam lah ya apalagi si Sugi Kristologi coba bayangkan maaf ini ya Sugi ya ya begitulah saya tidak enak membilang ya kalau saya misalnya saya dipilih nih misalnya ada bidadari itu jelek katakanlah ibaratnya Sugi dengan bidadari saya dengan bidadari juga tidak ada nafsu saya sama bidadari itu bagus tak usah saya bilang kan apalagi kalau nanti kayak apa ya mak lampir kan berambut putih kulit mak lampir mulus juga ya ya kita tidak tahu ya kongkongnya oke itulah kriteria-kriteria yang sudah saya berikan kepada kalian kalian bisa komentar di kolom komentar ya silahkan tapi komentarnya pilih salah satu siapa ya apakah oh iya kalian bertanya kok nander tidak ada nander nanti ada bagiannya tersendiri ya 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 orek-orek di kolom komentar siapa yang cocok kalau saya menjagokan itu si bibir licin kainama karena bibirnya licin pandai dia mutar-mutar kata-kata dan agak-agak lembut gitu ya sehingga orang bisa terbuah ya sekarang kalian terserah selera kalian kita demokratis saja dalam hal ini ya kita memang masih menunggu-nunggu siapa yang layak kita nobatkan pengganti mokoginta dan tentunya penggantinya nanti juga dapat bidadari ya kawan-kawannya dan masuk sorga kayak kata mokoginta oke kawan-kawan sekian dulu kabar yang bisa saya berikan jangan lupa bergabunglah kalian di program yang ada saya buat penginjilan dan apologet tujuannya apa agar kalian bisa menonton video-video khusus dari saya saya belum buat video khusus baru dua ya hari ini mungkin saya buat satu video khusus lagi dan mohon maaf bagi yang tidak bisa menonton ya maklumi saja lah ya karena saya punya cita-cita buku saya harus selesai biar bisa saya sebarkan ya dan untuk mencetak itu kalau kita minimal seribu eksemplar ya biar lebih murah atau lima ribu karena kalau kita ke apa namanya itu andi yopset ya biasanya lima ribu kalau kita suruh mereka mencetak nanti bagi hasil bagi ini bagaimana ya dan belum tentu mereka mau nerbitkan buku-buku seperti itu apalagi ke Gramedia atau yang lain-lain ya rencana saya saya sempurnakan buku itu kan ini studio mau selesai setelah itu selesai mungkin sebulan lah menata-nata baru saya menulis dua bulan atau sebulan biar lebih bagus ya baru saya terbitkan ya kawan-kawan harus dukung baru menerbitkan itu aja kalian sudah rewel kayak si Ismail Beni kemarin bagaimana kalau saya bilang saya mau bangung Christian Center di tempat saya ini dengan lahan enam hektar ya kan kayak si Mualaf Center karena mau buat enam hektar katanya gerak apa pesantren terbesar Asia Tenggara tentang Mualaf dan disana nanti berkumpulah pendekar-pendekar kristolologi ya kawan-kawan ya kita mau bikin buku aja ditentang sesama kita dibilang jual ayat dibilang ini dibilang itu sakit kawan ya bagus dia berdebat sama saya mengenai Judas masuk surga tuneraka baru sika raba-raba basaro dan sebagain macamnya daripada dia bilang dituduh saya menjual ayat firman Tuhan ya oke kawan-kawan silahkan tentukan pilihan kalian dari sekarang sekian dan terima kasih salam sang debat